Virus baru dengan potensi pandemi telah ditemukan di Tiongkok. Apakah ini pengulangan virus corona kedua? Kembali di Tiongkok Tanpa Sensor, saya Chris Chappell. Anda tahu, kita semua agak capek berbicara tentang pandemi virus corona yang dimulai di Tiongkok dan menyebar ke seluruh dunia. Jadi, ayah berbicara tentang pandemi berikutnya yang mungkin dimulai di Tiongkok dan menyebar ke seluruh dunia. Peneliti Tiongkok berkata mereka menemukan virus babi baru dengan potensi pandemi. Tiongkok berkata mereka menemukan semua halmarsen yang penting dari virus pandemi. Peneliti menemukan risiko virus mengelirkan bari bari kemurusiaan, terutama di region yang berpikir di China, di mana miliar yang tinggal di proximitas dengan pari, fasilitas, rumah penyakit, dan kota yang panjang. Bagus! Jadi, virus corona kedua. Apa ada di kartu binggo bencana 2020 saya? Aduh, tidak ada. Tahun ini sangat tidak bisa diprediksi, tapi sepertinya bisa diprediksi buruk sekarang. Penasehat Kesehatan Gedung Putih Dr. Anthony Fauci berkata, virus baru ini memiliki sifat flu babi 2009. Dan lebih buruk lagi, flu 1918 yang menjadi pandemi global. Wabah flu babi terakhir menyebar di seluruh dunia pada 2009, membunuh sekitar 285 ribu orang, dan menjadi flu musiman. Flu Spanyol 1918 membunuh 50 juta orang. Jadi, apa Dr. Fauci berkata bahwa strain flu babi baru ini akan membunuh orang sebanyak itu? Ya, tidak, belum tentu. Maksud perkataannya adalah strain baru ini, yang sebenarnya tidak terlalu baru, telah beredar sejak 2016, dan adalah kombinasi sifat genetik dari strain sebelumnya. Science Magazine reports the G4 variant virus has genes from free types of H1N1, the Eurasian avian flu, the strain that caused the 2009 pandemic, and a North American strain that has genes from pig viruses. Tetapi menurut studi Tiongkok, virus G4 telah memiliki semua ciri penting dari kandidat virus pandemi. Oh, bagus. Virus G. Jika kehidupan adalah seperti video games, yang mungkin benar, virus G membuat orang menjadi zombie. Saya tahu itu dari studi ilmiah, Resident Evil. Apa zombie ada di kartu binggu pencana 2020 saya? Hmm, presiden zombie? Saya rasa wabah zombie adalah langkah logis pertama. Sekarang, ilmuwan memberi tahu Anda tidak usah panik. Seperti ahli virologi Universitas Kolombia, Dr. Angela Rasmussen, yang mentweet, pengertian kami terbatas akan strain influenza yang berpotensi pandemi. Tentu, virus ini cocok dengan kriteria dasarnya. Tapi secara teori, belum tentu akan menyebabkan pandemi flu 2020. Tapi belum tentu kan bukan berarti tidak mungkin secara teori menyebabkan pandemi flu 2020. Maksud saya, bukankah kita seharusnya panik sekarang? Karl Bergstrom, profesor biologi di Universitas Washington, mentweet, tidak ada bukti bahwa G4 beredar di manusia, walaupun diekspos terus-menerus selama lima tahun. Itu adalah konteks kunci yang harus diingat. Ya, hmm, oke ya, itu penting untuk diingat. Studi itu memeriksa babi-babi di 10 provinsi Tiongkok antara 2011 hingga 2018. Dalam 3 tahun terakhir, mereka memeriksa sampel darah dari para pekerja di 15 peternakan babi. Sekitar 10 persennya memiliki antibody dari penyakit itu. Yang berarti, sejauh ini, itu telah menginfeksi beberapa orang tanpa menyebabkan penyakit. Tapi ahli kesehatan takut ini bisa berubah tanpa peringatan. Jadi ya, Anda harusnya takut. Dengan satu pandemi baru berpotensi mematikan, kita hanya punya satu pilihan. Bekerja sama dengan pemerintah Tiongkok untuk melawannya. Dan bukannya membahas siapa-siapa yang telah menyebabkan virus corona. Oh, pantas saja. Tapi berbicara tentang virus corona, kita perlu memberi nama virus babi baru ini. The new virus is dubbed EAH1N1G4. Sorry, itu tadi nama virus atau password? Saya tidak akan mengingatnya 5 menit ke depan. Hei, ini perlu nama baru yang tidak dimulai dengan G, A, apalah itu tadi. Tentu saja, kita tidak mau nama yang menyinggung rasisme. Seperti waktu beberapa orang menamai novel virus corona, virus Tiongkok. Jadi kita namanya apa ya virus ini? Hmm, saya tahu. Virus babi Tiongkok. Tentunya tidak akan ada yang tersinggung. Dan kini saatnya saya menjawab pertanyaan dari Anda, pasukan 50 Sen loyal saya, fans yang telah mendukung apa yang kita lakukan melalui website Patreon. Maldun Seven bertanya, Chris, apakah bentrokan perbatasan antara India dan Tiongkok mencondongkan India ke barat dalam jangka panjang? Pertanyaan sempurna. Dalam jangka waktu lama, India pada dasarnya menjauhi AS dan Tiongkok. Keduanya sama-sama negara kuat, tapi siapa yang lebih baik? Ini memberi India banyak kekuatan melobi dengan kedua negara. Pemerintahan Trump telah bekerja keras untuk merayu India dan Perdana Menteri Narendra Modi. Awal tahun ini, AS melampaui Tiongkok sebagai partner dagang terbesar India. Pejabat AS tidak lagi menyebut daerah itu Asia Pasifik, dan sekarang menyebutnya Indo-Pasifik, untuk memberi kredit pada India. Dan tahun ini, Trump membuat kunjungan pribadi ke India, dan dia benar-benar disambut di sana. Dan sudah sangat jelas mengapa Trump menemui Modi. Tiongkok juga telah mencoba untuk memenangkan India, tapi mereka juga berusaha memperluas jangkauannya di Indo-Pasifik. Termasuk daerah di sekeliling India seperti Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka. Tiongkok juga telah melanggar batas yang disengketakan dengan India, dan berakhir dengan bentrokan di mana 20 tentara India terbunuh. India kini melawan balik secara ekonomi. Tiga perjanjian bisnis besar dengan Tiongkok, bernilai lebih dari 600 juta dolar, ditangguhkan. Orang-orang India memboykot produk buatan Tiongkok. Dan India bahkan telah melarang puluhan aplikasi Tiongkok, termasuk TikTok. Jadi saya tidak akan kaget jika India dan AS mulai jauh lebih dekat. Dan ya, perang perbatasan India-Tiongkok ada di kartu bingo bencana 2020 saya. Terima kasih pertanyaannya, Maldun Seven. Bagi yang menyaksikan, bergabunglah dengan pasukan 50 Cent China Uncensor. Anda bisa menanyai saya pertanyaan di acara, dan ada beberapa fasilitas keren lainnya. Kunjungi patreon.com slash chinauncensor. Dan jangan lupa untuk subscribe, walaupun Anda sudah melakukannya, sebab YouTube diam-diam telah unsubscribe fans kami. Tidak tahu kenapa. Terima kasih telah menyaksikan. Sekali lagi saya Chris Chappell. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton.